Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman pendamping PKH Pada video kali ini kita akan membahas tutorial Cara mengekspor data dari CXNG ke Excel Tentunya untuk keperluan kita selaku pendamping PKH Dalam kegiatan proses bisnis PKH Oke teman-teman sebelumnya kita login dulu ke aplikasi CXNG Untuk saat ini login di aplikasi CXNG Saat pertama kali login maka kita akan dikirimkan kode OTP Ke telegram masing-masing ya Baik teman-teman setelah melakukan login Dan kita sudah melakukan pengisian OTP dari telegram Maka kita akan langsung masuk ke dashboard dari aplikasi CXNG ya Untuk dashboardnya di tahun 2023 Ini seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Tentang pengambilan data dari CXNG atau data DTKS Untuk kita export ke Excel Untuk sekarang ini ya teman-teman Dan di tahun 2023 ini Setelah beberapa kali maintenance dan ada update Untuk keamanan ataupun mungkin untuk penjagaan dari data di CXNG ini cukup-cukup ketat ya teman-teman Contohnya saya ada seperti ini ya Saya akan perlihatkan desa Pucuk Lembang ya Kita filter di Bansos PKH Oke kita coba cari ya Kita tunggu Nah ini dia teman-teman Untuk saat ini sistemnya itu Nomor kakak, nick, nama, dan alamat ini ya Yang ditampilkan itu hanya sebagian hurufnya ya Selebihnya itu dibuat tanda bintang Sehingga mempersulit kita Selaku pendamping PKH Dalam mengambil data dari CXNG ini ya teman-teman Sebenarnya ini bagus untuk keamanan ya Cuman akan mempersulit Bagi petugas di lapangan Dalam pengambilan datanya Contohnya seperti ini Contohnya kita Ingin mengambil satu data dari seluruh desa Misalkan ini akan sangat sulit Sebenarnya dulu ini masih bisa kita akali Dengan menggunakan ADD on Tapi untuk saat ini Agak sulit juga Karena kita akan Mengambilnya Baik teman-teman Untuk mengambil data ini ya teman-teman Cara yang biasa saya gunakan Klik kanan seperti ini Sebelumnya ya teman-teman Ini untuk agar bisa Klik kanan di aplikasi CXNG ini Teman-teman harus menginstall ADD on ini ya Enable copy paste Setelah menginstall ADD on ini Enable copy paste Kemudian install Column copy ya Column copy yang ini ADD on ini Oke kita nanti akan bahas Dua ADD on ini Nanti ya setelah kita Perhatikan cara mengambil Data dari CXNG ini ya Oke pertama Kita klik kanan di table ini Seperti ini Kemudian kita pilih Column copy Kita pilih Copy entry table Seperti ini Oke Oke Kemudian langsung kita Paste ke Excel Kita buka File Excel nya ya Saya disini Saya sudah menyiapkan Menyiapkan file Excel nya Langsung kita Ctrl V disini Oke Nah Ini datanya sudah Ter copy ya teman-teman Datanya sudah dapat kita ambil Yang dari Excel Tapi ini datanya Sampai 50 saja ya Kita lihat disini dulu 50 padahal datanya itu ada 120 Maka disini Di row per pack nya ini Kita pilih Langsung ke 300 Sehingga Antidatanya langsung tampil Tampil semua maksudnya Nah ini datanya sudah tampil semua ya Oke Di nomor 120 ya Datanya memang ada 120 Oke Kita ulang lagi caranya Seperti yang tadi Kita klik kanan disini Kemudian kita pilih Column copy Kemudian copy Entir table ya Seperti ini Nah oke Ini sudah ter copy Kita ulang lagi disini Kotel A Kita hapus dulu yang sebelumnya Kemudian kita paste disini ya Nah Oke Ini sudah ter copy ya 120 data Selanjutnya yang Table yang tidak perlu itu Apa Column yang tidak perlu itu Kita hapus saja ya Seperti ini Kita delete Oke Nah yang jadi masalahnya Yang kedua adalah Nick dan nomor kakak yang kita copy ini Tidaklah sempurna ya teman-teman Di akhirnya itu masih ada Bintang-bintang dan nama juga Seperti itu Alamat juga seperti itu ya Tidak sempurna Tidaknya data ini masih Belum bisa digunakan ya Nah Selanjutnya bagaimana caranya Yang ini Saya sudah beberapa kali mencoba Menggunakan ADDON Tetapi belum berhasil Mungkin nanti bagi teman-teman yang sudah Berhasil bisa komen di bawah video ini ya Kita saling berbagi Caranya yang biasa saya gunakan Yaitu dengan cara Seperti ini manual ya Tapi ini Cukup mempersingkat juga ya Maksudnya cukup membantu ya Daripada kita copy Itu satu tadi Setelah itu Ini kita masuk ke View seperti ini Kemudian Kita pilih Fresh money Ini untuk mempermudah Agar kita bisa Tetap Tahu urutan kolomnya ya Oke Nah caranya ini Kita sesuaikan Kita copy satu persatu juga ya Teman-teman Seperti ini Contohnya nomor kakak Nomor satu Disini juga nomor satu Kita copy Kemudian Kita Paste disini Oke Oke ini belum kita ganti Ctrl Z dulu Kita block ini Kemudian Pilih home Kita pilih tag Oke disini kita copy Kemudian Kita paste disini Kemudian masuk ke Kolom nick Kemudian di Nama Nama dan alamat Ini setelah Kolom nomor kakak dan nick ini Semua terisi Baru nanti kita pindah ke Nama dan alamat Disini saya akan mencontohkan Sampai 10 data KPM saja ya teman-teman Selebihnya Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri Untuk keperluan data Masing-masing Seperti ini Nomor dua Kita copy yang nomor dua Kemudian kita Pasti disini Selanjutnya masuk Kolom nick Ini juga seperti ini Nomor tiga Oke seperti ini Contohnya seperti ini Cukup tiga aja kali ya Oke contohnya seperti ini Nick dan nomor kakak Yang ini Sudah dapat ya Tinggal nama dan alamatnya saja Untuk alamat dan alamat Ini kita Scroll ke bawah dulu Seperti ini Kita geser ke sini sedikit Lanjut Nah ini dia Idawati Alamat Dusun Raja Ali Oke Kursor kita biarkan aja disitu Selanjutnya Ini kita klik dulu disini Oke Terus kursor kita Kita biarkan saja disitu Kemudian di kolom nama ini Perhatikan yang di Excel ya teman-teman Kita langsung klik Tulis disini Idawati Kemudian Dul Sun Raja Ali Enter Kita tinggal geser kursor ke bawah Seperti ini Selanjutnya Kita Lembang ya Oke Enter lagi Nah Kursor kita geser lagi ke bawah Yang di Aplikasi Sek.ng ya Kita pilih Seperti ini Kemudian Kita langsung ke sini Kelaman Dusun Alubili Untuk tiga contoh data Yang kita ambil dari Sek.ng ini Sudah sempurna ya teman-teman Nik dan Nik dan kakaknya Sudah kita dapat Nama dan alamat juga Sudah kita dapat Ini data sudah Sesuai BNBA ya teman-teman Sudah sesuai BNBA ya Dan untuk selanjutnya Sudah demikian Seterusnya Sampai selesai data yang kita Perlukan ya teman-teman Nah untuk Cara ekspor Data dari Sek.ng ke Excel Saya pikir cukup Demikian Saja Jika ada Cara yang lebih Gampang Dan yang lebih mudah Lagi Silahkan komen Di bawah ya teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax